Lagi-lagi Pak Prabowo bikin pernyataan yang sangat-sangat kontroversial Terkesan cari muka banget, simak sampai habis video ini Pernyataan kontroversial Pak Prabowo lain dulu, lain sekarang Dulu nih hobinya nakut-nakutin rakyat dengan narasi Indonesia Diprediksi bakal bubar tahun 2030 Eh sekarang ujuk-ujuk bilang Indonesia diramakan sebentar lagi Jadi negara paling kuat dan makmur Hmm, terkesan seperti cari muka ya Nampaknya udah kecium nih bau-bau mendekati pilpres Oh iya lupa, kan bapak maunya pres lagi ya Cara lama Pak Prabowo yang menakut-nakuti rakyat sudah tidak mempan lagi di zaman sekarang Makanya sekarang Pak Prabowo lebih suka cari perhatian dengan cara menjilat sana-sini Muji kepemimpinan Jokowi lah, jual nama Jokowi lah Sampai itu tadi meramal Indonesia bakal jadi negara maju dan kuat Maaf Pak Prabowo, kami rakyat cerdas Sudah tidak mempan lagi sama cara politik jadul basa-basi Lain kali sebelum bicara tuh, baca data dulu Pak supaya paham Dan gak asalnya belak Lagi-lagi Pak Prabowo bikin pernyataan yang sangat-sangat kontroversial Terkesan cari muka banget Simak sampai habis video ini Pernyataan kontroversial Pak Prabowo lain dulu, lain sekarang Dulu nih hobinya nakut-nakutin rakyat dengan narasi Indonesia Diprediksi bakal bubar tahun 2030 Eh sekarang ujuk-ujuk bilang Indonesia diramakan sebentar lagi Jadi negara paling kuat dan makmur Hmm, terkesan seperti cari muka ya Nampaknya udah kecium nih bau-bau mendekati pil pres Oh iya lupa, kan bapak maunya pres lagi ya Cara lama Pak Prabowo yang menakut-nakuti rakyat Sudah tidak mempan lagi di zaman sekarang Makanya sekarang Pak Prabowo lebih suka cari perhatian Dengan cara menjilat sana-sini Muji kepemimpinan Jokowi lah Jual nama Jokowi lah Sampai itu tadi meramal Indonesia bakal jadi negara maju dan kuat Maaf Pak Prabowo, kami rakyat cerdas Sudah tidak mempan lagi sama cara politik jadul basa-basi Lain kali sebelum bicara tuh Baca data dulu Pak supaya paham Dan gak asalnya belak